Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Ya jadi Kami kelompok Betaran Ini ada nama kelompoknya Nah disini ada saya Muhammad Benta Dan ada teman-teman saya Amali Yatul, Raihan Alif Abdul Karim, Karissa dan Patrialis Akbar Jadi disini kami akan menjelaskan tentang Getaran Nah sebelumnya kita lihat video yang satu ini I have here a pendulum I have an object that weighs 15 kilograms And I can lift it up One meter Which I have done now That means I've done work MGH is the work I have done Believe me I've increased the potential energy of this object 15 times 10 Disini ada benda ya Benda bola Ini 15 kilogram Pasang pada sebuah tali If I let it fall Then that will be converted to kinetic energy If I would let it swing from one meter height And you would be there and it would hit you You'd be dead 150 joules is enough to kill you It will not be higher There is a conversion from gravitational potential energy to kinetic energy Back to gravitational potential energy And it will come to a stop here And when it swings back It should not be able to reach any higher Provided that I do not give this object an initial speed when I stand here I trust the conservation of mechanical energy for 100% I may not trust myself I'm going to release this object And I hope I will be able to do it at zero speed So that when it comes back It may touch my chin But it may not crush my chin Ini jadi disini ceritanya profesor ini Mau membuktikan bahwa hukum kekalan momentum itu ada Jadi disini beliau membuktikan bahwa Saat bola dilepas dari titik ini Dia juga akan kembali titik ini Tidak melebihi ataupun mengurangi Jadi dia barusan berkata Jika hasil ini gagal Saya kemungkinan besar akan mati Dan menjadi pelajaran terakhir dari saya Jadi ini Profesor ini benar-benar percaya sama teorinya Teori di fisika ini Jadi kita lihat I want you to be extremely quiet Because this is no joke If I don't succeed in giving it zero speed Then this will be my last lecture I will close my eyes I don't want to see this So please be very quiet I almost didn't sleep all night Three, two, one, zero Nah, saat bola dari pertama disini dilepaskan Lalu kembali lagi Itu telah terjadi Satu gelombang Fisika bekerja dan saya tetap masih hidup Nah disini ada macam-macam getaran Yang pertama adalah getaran pada ujung batang Getaran pada pier Atau selaras benda Atau ayunan Yang seperti pada video sebelumnya Ini yang di TTP Ditambahkan titik seimbang Ini bisa lihat Kursor rumah saya tidak Nah ini yang di TTP Ini adalah titik seimbang Jadi apa getaran itu Getaran adalah suatu kejadian Yang dimana pada saat suatu titik Entah mau dari sini Ataupun dari sini Itu mereka melewati titik seimbang Lalu kembali lagi ke titik awal Itu terjadi satu getaran Atau terjadi proses getaran Ini ada di getaran pada batang Getaran selaras benda Atau getaran ayunan Jadi kalau pada pier Ini titik DQ Terus turun Terus naik lagi Itu terjadi satu getaran Dan ayunan juga begitu Terus turun Terus turun Ini adalah contoh pengaplikasian gelombang Pada pasir dan getaran Jadi di sini ada getaran Kita proyekisikan ke pasir Nanti hasilnya akan berbeda-beda Sesuai frekuensi yang ada Jadi pertama ini ada 30-345 Hz Lalu Saat frekuensinya bertambah Ini 1080 ya Bertambah dari 300 tadi Ini polanya Ini lebih kompleks Atau lebih rumit Jadi gambarnya lebih rumit Ini yang 4000 Hz Jadi lebih kompleks Lebih banyak polanya Tapi ada satu frekuensi Yang dimana itu adalah 132 Hz Frekuensi itu Menjadi suatu keajaiban Di penelitian fisika Ini This refers To the number Of vibrations Natural frequency And it's Stated to be A pure tone of math Fundamental to nature And is Mathematically Consistent With the patterns selamat menikmati We thought there was something wrong with the cymoscope, but after trying for more than an hour, we concluded that the number 3 was somehow universally connected to 432 Hz. We captured it on video also, and it looks like it's alive. It writhes and pulsates and refuses to take up any other form. Nikola Tesla stated, The brain and the earth itself work on the same frequencies. If we can control that resonant system electronically, we can directly control the entire mental system of humankind. Interestingly enough, the application of certain frequencies by frequency generating devices can enhance... Jadi kita coba dengarkan bagaimana itu suara dari 432 frekuensi. Ini bisa bermacam-macam ya, maksudnya nadanya seperti apa, cuma saat suatu suara itu dipasang pada frekuensi 432, itu akan lebih lancar, lebih bersih. Jadi kalau misalnya dari video sebelumnya yang pasir itu, nah itu kan pasirnya ada yang tebal, ada yang tipis-tipis gitu. Jadi nanti saya beritahu perbedaannya. Ini coba dengarkan bersama-sama dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah ya, jangan lama-lama. Ini nanti kalau kamu cari di Youtube, itu banyak tentang frekuensi 432 Hz ini. Ini juga udah ada penelitiannya juga. Jadi mereka benar-benar meneliti tentang apa yang terjadi saat frekuensi 432 Hz. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. di rumus trigonometri. di sini kita pakai Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Biasanya getaran atau gelombang itu memiliki sudut dan memiliki putaran. Kemudian bisa dijabarkan lagi with omega T plus theta 0 sama dengan theta. jadinya Y sama dengan A sin theta sedangkan Y maksimalnya sama dengan A karena tidak berlaku sudut. Kemudian theta juga bisa dirumuskan sebagai 2P F kali T. F itu frekuensi kali waktu sama dengan sudut fase. 2P itu biasanya, 1P itu 180, kalau 2P berarti 360. Kemudian untuk nyari, apa namanya, sisi bawah dari trial trigonometri adalah akar A kuadrat min Y kuadrat. Next. Oh iya, biasanya simpangan getaran ini dilambangkan dengan huruf M. Eh apa? Kayak iya, lambangnya itu huruf M. Atau nge-ter. Nah, getaran ini bisa dibagi berbagai macam getaran. Yang pertama, getaran harmonik. Yang kedua, getaran mekanik. Dan yang ketiga, pressure wave. Next. Kemudian rumus yang biasanya dipakai itu dari energi potensial. XT sama dengan A sin omega T plus B cos omega T. Dengan frekuensi sudut getarannya, omega sama dengan min akar konstanta per masa. Sama dengan 2P per F. Sama kayak yang tadi sebelumnya dijelaskan. Next. Nah, di sini getaran itu punya kecepatan. Kecepatan getaran itu biasanya dilambangkan dengan meter per second. Nah, di sini kita juga pakai turunan. Y turun jadi kecepatan, kecepatan turun jadi percepatan. Kemudian sin turun jadi cos, kemudian diturunkan lagi menjadi min sin. Kecepatan sendiri memiliki rumus A omega cos omega T plus tetanol. A tadi bisa disebutkan sebagai amplitude. Kemudian dijelaskan lagi menjadi V sama dengan A omega cos theta. Kenapa memakai cos? Karena dia, apa itu namanya? yang dipakai itu dari sumbu X-nya. Kemudian V biasanya digambarkan dengan DY per DT. Kemudian apa sih hubungan dari kecepatan dengan simpangan? Jadi kecepatan, kan tadi dirumusin sebagai A omega cos theta. Nah, itu masih bisa dijabarkan lagi. Cos theta-nya bisa dijabarkan menjadi akar A2 min Y, eh, akar akadrat min Y kuadrat per A. Cos kan biasanya cos sami, samping dan miring. Jadinya nanti bisa disimpulkan bahwa rumus yang dipakai adalah A omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat. Next. Kemudian setelah kecepatan didapat, diturunkan lagi menjadi percepatan. Percepatan biasanya dilambangan dengan DV per DT, kecepatan bagi waktu. Di dalam gelombang, dirumuskan sebagai min A omega sin kali omega T min theta 0. Kenapa kita pakai sin? Karena biasanya kecepatan itu terpatok pada titik koordinasi Y. A bisa dirumuskan lagi sebagai A min A sama dengan min A omega sin theta. Kemudian percepatan maksimalnya didapatkan min A omega kuadrat. Nah, percepatan getaran biasanya dirumuskan sebagai meter per second kuadrat. Eh, dilambangkan. Next. Selanjutnya, apa sih hubungan percepatan sama simpangan yang ada di getaran? Simpangan kan dilambangkan sebagai huruf Y. Dan amplitude dilambangkan sebagai huruf A. jadinya Y sama dengan A sin theta. A sama dengan minus omega kuadrat A sin theta. Kemudian disederhanakan lagi menjadi A sama dengan min omega kuadrat Y. karena Y sama dengan A sin theta. next. Kemudian biasanya getaran itu juga terjadi pada pegas. Ada pun hukum yang terjadi dalam pegas itu adalah yang pertama hukum hook, yang kedua hukum Newton 2. Hukum hook biasanya dirumuskan sebagai gaya sama dengan min konstanta dikali X. X ini panjang dari perpindahan bendanya. Misalkan hukum Newton 2 sama dengan sigma sigma F sama dengan M kali A. Yang sama aja seperti K sama dengan M kali omega kuadrat. Nah, omega kuadrat kan bisa dirumuskan sebagai 2PF kuadrat. Kemudian percepatannya sendiri sama seperti yang tadi, A sama dengan min K per M. Nah, frekuensi yang digunakan di pegas ini sama dengan 1 per P akar K per M. Sedangkan periodenya sama dengan 2P akar K per M. Nah, biasanya lebih mudahnya itu kayak periode itu 2P. Kemudian frekuensi itu biasanya 1 per periode 1 per T. Next. Disini ada beberapa energi yang ada di dalam getaran. Yang pertama energi potensial. Energi potensial itu biasanya rumusnya kan setengah setengah K Y kuadrat. Bisa dilihat ini gambarnya grafiknya itu menurun. Kemudian naik lagi. Nah, dari rumus patokannya EP sama dengan setengah K Y kuadrat itu bisa dijabarkan lagi Y kuadratnya menjadi A sin teta kuadrat. kemudian bisa dijabarkan lagi menjadi energi potensial sama dengan setengah K A kuadrat sin kuadrat teta. Biasanya kayak A-nya dikeluarin jadi dikuadratin terus sin-nya juga dikuadratin. Jadi gitu. Terus akhirnya energi potensial maksimalnya sama dengan setengah A kuadrat karena tidak terjadi. Karena tidak ada sumbu karena tidak ada sudut yang terjadi. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik biasanya terjadi pada bandul tapi juga bisa terjadi pada pegasi. Cuma aku taunya bandul ya biar gampang aja. Nah, energi kinetik ini rumusnya setengah MV kuadrat masa kali kecepatan kuadrat. Bisa dijabarkan lagi V-nya sebagai A kos teta kemudian didapatkan energi kinetik sama dengan setengah MA kuadrat omega kuadrat kos kuadrat teta. Sama kayak energi potensial yang sebelumnya jadinya A-nya dijabarkan menjadi kuadrat kemudian omega-nya cuma saya lupa nulis mohon maaf sama kos teta-nya jadi ini rumus yang didapatkan paling sederhananya adalah setengah KA kuadrat kos kos teta kemudian energi kinetik maksimalnya sama dengan setengah KA kali A biasanya ini terjadi kalau lift-nya positif itu naik terus lift-nya negatif itu turun kemudian ada pun frekuensinya sepertinya sebenarnya sama kayak rumus yang di awal cuma perbedaannya hanya di K dan M K-nya diganti G dan M-nya diganti L karena biasanya mereka memiliki panjang dari tali next yang terakhir energi mekanik energi mekanik biasanya digambarkan sebagai energi potensial ditambah energi kinetik tinggal dimasukin aja energi potensialnya kan setengah KA kuadrat sin kuadrat teta ditambah setengah KA kuadrat kos kuadrat teta kemudian disederhanakan lagi menjadi setengah KA kuadrat sin kuadrat teta plus kos kuadrat teta nah biasanya sin kuadrat teta dan kos kuadrat teta ini sama dengan satu jadinya energi mekanik yang didapatkan adalah setengah KA kuadrat nah karena yang didapat setengah KA kuadrat maka bisa disimpulkan bahwa energi potensial maksimal dan energi kinetik maksimal sama dengan energi mekanik yaitu setengah KA kuadrat next nah kemudian akan ada implementasi getaran dalam kehidupan sehari-hari yang akan dilanjutkan oleh Abdul terima kasih sebelumnya terima kasih atas logonnya yang diberikan ini langsung saja diberi videonya terima kasih hai teman-teman kembali lagi bersama saya Ibutuk Keisigus Adana Absen 19 dari kelas 151 jadi pada kesempatan kali ini saya akan memandu kalian tentang penerapan getaran yang gelombang pada kehidupan kita sehari-hari nah sebelumnya apa sih itu getaran apa sih itu gelombang nah kalau getaran ini merupakan gerakan suatu benda secara bolak-balik dalam daerah kesetimbangan nah daerah kesetimbangan dimaksud inilah daerah dimana ketika benda tersebut diam tanpa dipengaruhi oleh gaya apapun sedangkan untuk gelombang gelombang ini getaran yang merambat nah kalau mau kelanjutan videonya check it out kembang 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 Nah, sesuai video sebelumnya Di sana saya dapat menyebutkan ketika kita menarik pengukul bel sepeda tersebut Bel sepeda tersebut akan terlontar dan mengenai bel sepeda tersebut Sehingga bel sepeda itu akan bergetar dan menimbulkan bunyi yang berambat melalui udara ke telinga kalian Nah, sesuai video yang kedua tadi Kita dapat melihat segerombol ikan di sebuah kolam Nah, ikan-ikan tersebut akan menggetarkan tubuhnya Yang mana getaran tubuh mereka itu akan menimbulkan gelombang pada air Nah, gelombang tersebutlah yang digunakan ikan tersebut berkomunikasi antara satu dan lainnya Keren kan? Juga terdapat seseorang anak bermain gitar Yang mana ketika anak itu mengetik senar gitar tersebut Senar gitar tersebut akan menghasilkan getaran Yang mana getaran ini akan menimbulkan bunyi pada rongga gitar tersebut Dan akan merambat melalui udara ke telinga kita Dan akan menimbulkan bunyi pada rongga gitar tersebut Dan akan merambat ke telinga kita Nah, teman-teman, sekian video tadi saya Semoga bermanfaat Oke, baiklah yang berikutnya adalah implementasi kedua Yaitu menghitung frekuensif dan periode ketaran Silahkan dipilih videonya Halo, selamat jumpa lagi Ini adalah praktik untuk menentukan frekuensi dan periode sebuah getaran Nah, getaran dalam hal ini akan kita pakai Yaitu ayunan bandun Jadi, kemudian Menistar penggaris Nanti untuk mengukur panjang tali Dan Statik Untuk tempat Meletakkan Ayunan Ayunan Dan Tabel pengamatan Ya Pengamatan Serta Sebuah stopwatch Nah, stopwatch ini Bisa kita gunakan Menggunakan HP Atau stopwatch yang lain Baik Mari kita Bandun Itu adalah Gerak bandun Kembali ke tempat semula Ini satu ayunan Atau satu petaran Satu petaran Kita lepas Satu Dua Tiga Tiga ayunan Nah, bersamaan dengan melepas Bandun Kita hujurkan stopwatch Oke, mari kita Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Puluh Tutup Ya Waktunya 14,59 detik Kita tulis di Tabel pengamatan Kita Kita catat Yang panjang Tiga 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 Empat Per T Nah, berarti Satu per Satu koma Empat Lima Sembilan Sama dengan Nah, nanti Nanti akan Dilihat Bagaimana pengaruh Panjang Tali Terhadap Periode Dan Frekuensi Nah, dari Hitungan ini Kita masukkan Di sini Periode Untuk 50 cm 1,459 Nah, baik Lakukan Percobaan Sampai dengan Panjang Tali 100 cm Dan 120 cm Oke Kemudian Mungkin cukup Videonya Yang ditampilkan Silahkan lanjut Ke Contoh soal Yang akan Dilanjutkan Oleh Pinjem Kariso KPSG Aduh Aku Swasta Kok Siapa ya Sengdu Ya Baik Sebelumnya Kita akan Lanjut Ke Contoh soal Pada Ujung Sebuah Pegas Kayaknya Diketahui 5N Per M Yang Dikantungkan Sebuah Beban Bebannya Ditarik Sejauh 10 cm Kemudian Dilepaskan Sejak Dilepaskan Beban Melewati Titik terendahnya 140 kali Dalam selang Waktu 44 second Tentukanlah Jika ditanya Amplitude Periode Dan Frekuensi Yang pertama Beban Ditarik Sejauh 10 cm Sehingga Amplitude 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 Sesuai Diketahui Dari Soal Kalau Saat Beban Ditarik Sejauh 10 cm Menentukan Amplitude Atau A Kemudian Saat Menentukan Periode Selang Waktu Dibagi Banyaknya Getaran Sesuai Diketahui Soal Selang Waktunya 44 second Dibagi Banyaknya Getaran 140 Getaran Begitu Juga Kalau Menentukan Frekuensi Cuma Berbeda Tinggal Bisa Menghafal Yang mana Menentukan Periode Sama Frekuensi Kalau Frekuensi Banyak Getaran Yang Dibagi Selang Waktu Kalau Periode Selang Waktu Dibagi Getaran Next Sebuah Benda Melakukan Gerak Hamurni Sederhana Dengan Persamaan Simpanannya Ketaui Y5 Sin 10 T Dimana Y-nya Itu Dimana Y-nya Itu kan Sentimeter Dan T-nya Itu Second Diketahui Berarti kan Y-nya 5 sin 10 T Kalau Ada Soal Seperti Ini Diturunkan Dulu Fungsinya Kemudian Dikali Dulu Sama Turunan Sudutnya Diketahui D-Y Ber-DT D-nya Y-nya Dimasukin 5 sin 10 T D-T Nah Saat Diturunkan Berarti kan 5 Kali 10 Sin-nya Kan Jadi Cos Jadi 5 Kali 10 Cos 10 T Yang Ditanyakan Detik 6 Dimasukkan Y-nya 6 Detik Sudah Dihitung 50 Kali 10 6 Apa 50 Habis itu Diketemuin Cos 60 Setengah Jadi Ketemu Hasilnya Next Selanjutnya Dijelaskan Oleh Akbar Terima Kasih Sebelumnya Sebelumnya Saya akan Menjelaskan Contoh Soal Nomor 4 Oh Itu Meter Ya Bukan Centi Eh Itu Centi Bukan Meter Sebuah Benda Bergetar Harmonik Sederhana Menggunakan Simpangan Terbesar 6 Sintimeter Serta Frekuensi Sebesar 0,25 Besar Simpangan Pada Saat Jadi Dari Identitik Persoalan Diketahui Yang pertama Mampu Situ Atau Simpangan Penilai 6 Sintimeter Yang kedua Frekuensi Semilai 0,5 H Ditanya Betar Simpangannya Langsung Mas Apa Langsung Apa Masukkan Rumusnya Yang Dimana Rumus Besar Simpangan Y Sama Dengan Simpangan A Sin Omega T Lalu Omega Dipecah Atau Dibagi Ke Rumus Awalnya Itu Sama Dengan 2 P F Sehingga Y Sama Dengan A Sin 2 P Frekuensi Kali T Lalu Kita Tinggal Masukkan Rumus Rumus Yang Diketahui Tadi Jadi Y Sama Dengan 6 Sin 2 P 1 Per 4 Kali Sepertiga Lalu Y Sama Dengan 6 Sin 1 Per 4 Dikali Sepertiga Jadi Sepert 12 Lalu Y Sama Dengan 6 Sin 300 Per 12 Lalu Y Sama Dengan 6 Sin 3 Derajat Sehingga Menghasilkan Y Sama Dengan 6 Kali 0,5 Sama Dengan 3 Selanjutnya Nomor 5 Suatu Benda Bergetar Harmonik Dengan Amplitude 24 cm Dan Frekuensi 5 Hertz Ketika Simpangannya Mencapai 2 cm Bila Sudut Fase Fase Awal 0 Maka Sudut Fase Kadarannya Adalah Yang Ini Pakai Rumus Y Sama Dengan A Sin Teta Y 2 A 4 Sin Teta Sama Dengan 0,5 Tetanya Sama Dengan 30 Berjaya Sekian Dari Kelompok Kami Terima Kasih Selanjutnya Sesi Pertanyaan Berhenti Selanjutnya